Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my students, how are you today? Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya Dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah Sebelum memulai pembelajaran hari ini Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya Agar kita diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris Nah kita sudah memasuki semester genap ya nak Tetap semangat ya Dan di awal semester genap ini Hari ini kita akan belajar tentang Things in the Classroom Jadi apa saja ya barang-barang yang ada di dalam kelas itu? Apakah kalian masih ingat barang-barang apa saja ya yang ada di dalam kelas kalian? Ya ada papan tulis, ada penghapus, ada meja, kursi, dan lain-lain ya Nah hari ini kita akan belajar Nama-nama barang yang ada di kelas kita dalam bahasa Inggris Simak baik-baik ya nak Yang pertama ada Chalk 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 artinya kapur Lalu ada eraser 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 artinya penghapus Nah selanjutnya ada club 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 artinya dolet dunia Kemudian ada blackboard Blackboard Artinya papan tulis Nah kemudian ada table 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 artinya meja Kemudian ada chair 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 artinya kursi Nah selanjutnya ada Room Broom 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 artinya sapul Lalu selanjutnya ada Duster 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 artinya kemoceng Nah yang terakhir ada Cupboard 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 artinya almari Atau lemari Nah anak-anak Jangan lupa Dipelajari Kosa kata tadi Di dalam bahasa Inggris Dan bahasa Indonesia ya Apa aja barang yang ada Di dalam kelas kalian Semangat Untuk tugas hari ini Coba pelajari Kosa kata tadi Dan kerjakan AKS Halaman 4 Yang Task 3 Dan Task 4 Alhamdulillah Demikianlah Pembelajaran kita Hari ini Ingat ya nak Jangan lupa Untuk Sholat 5 Waktunya Mengaji Dan membantu Orang tua Di rumah Sampai bertemu Di pembelajaran berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa